Intro Satu lagi bang Ini ada yang menanyakan Bener gak katanya dari pihak DS Yang laporkan Ke KPK nih bang Masalah swap ini bang Pihak DS ini masuk siapa Nah artinya gini Kalau saya selaku pengencara DS Tidak pernah kita menyampaikan Secara khusus kepada KPK Tapi kan kita tahu Saat ini Sedang gencar-gencarnya Untuk pemberantasan tindak Korupsi Nah mungkin Karena adanya Perubahan dari Tuntutan 7 tahun ke 3 tahun Sangat berhasil banget turunnya Ya mungkin ini yang dilihat Mungkin ini yang dilihat Sehingga ya Begitu Begitu ada Kecurigaan Ya ditelusurin Ya emang Terdapat Apa yang sama ini Apa yang kita lihat sekarang ini Ya ini saya lihat karena Ancaman Tuntutan Yang tadi ini 7 tahun Kalau kita undang-undang Kita lihat ya 5 tahun minimal 15 tahun maksimal Yang tuntutan 7 tahun Penjara Denda 1 juta Tetapi Menjadi 3 tahun Ya mungkin Karena penggeseran yang sangat signifikan Ya yang sangat jauh Ya mungkin ada Ampunyak 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 Ampunyak